My job is a little less stressful than yours. Four years ago I was basically unemployed. I think I know someone might go to help us. It's the Black Trident. Akhirnya yang ditunggu-tunggu para pencinta film superhero, DC Studio telah merilis trailer terbaru Aquaman and the Lost Kingdom. Aquaman menjadi salah satu karakter superhero yang diadaptasi DC Comics dan didistribusikan oleh Warner Bros. Sekuel ini banyak ditunggu-tunggu oleh penggemarnya setelah film Aquaman pertama yang tayang di layar lebar pada tahun 2018 lalu sempat meraih box office dan menjadi rilis kelima paling menguntungkan di tahun ini. Sempat dirumorkan tayang perdana di layar lebar pada Desember 2022 namun jadwal tayang Aquaman and the Lost Kingdom ini terjadi kemunduran menjadi Maret 2023. Setelah mengalami pengunduran jadwal tayang selama beberapa kali film Aquaman 2 yang ditulis oleh David Leslie Johnson dan disutradarai oleh James Wan ini akan tayang pada Desember 2023 ini. Durnya jadwal tayang mereka rupanya terjadi lantaran terjadinya pandemi COVID-19 yang mengganggu proses syuting. Melanjutkan dari kisah pertamanya dari film Aquaman 2018 kini penonton akan kembali fokus pada sosok Arthur Curry atau Aquaman yang menjadi tokoh utama. Di sekuelnya ini Arthur menjadi seorang ayah sekaligus menjadi Raja Atlantis untuk menggantikan tahtanya. Arthur akan berhadapan dengan musuh yang sama dengan film pertamanya yakni Black Manta. Namun hidupnya terusik oleh Black Manta yang semakin kuat dan memiliki senjata baru. Black Trident untuk menguji kemampuan Aquaman dalam melindungi kerajaannya. Ancaman Black Manta kini semakin kuat berkat kekuatan kuno dari Black Tyrant yang memiliki kekuatan magis yang dahsyat. Black Manta memiliki dendam pribadi dan keinginan kuat untuk menghancurkan Aquaman. Untuk melawan Black Manta, Aquaman bersekutu dengan Orm, mantan Raja Atlantis yang sebelumnya menjadi lawan. Mereka harus bersatu dan berjuang bersama untuk melindungi Atlantis dari kehancuran. Kehadiran Black Manta menimbulkan ancaman yang serius bagi Atlantis. Sehingga keadaan ini memaksa Arthur untuk bekerjasama dengan saudaranya King Orm yang selalu bermusuhan dengan Arthur. Gabungan ini ia upayakan demi membentuk Tameng untuk mempertahankan Atlantis. Namun opsi ini juga bukan merupakan hal yang mudah karena King Orm dulunya merupakan bawahan dari Black Manta. Film ini rupanya juga akan menjadi penutup dari rentetan film superhero DC Extend Universe. Sebelumnya nanti akan dilakukan sub-reboard di mana James Gunn yang glunya merupakan Direktur The Guardian of the Galaxy dan produser Peter Safran akan diangkat menjadi CEO-CEO baru DC Studio. Hal ini membuat perkembangan proyek franchise DC Universe akan ada di bawah tanggung jawab James Gunn dan Peter Safran. Film Aquaman and the Lost Kingdom akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Desember 2023. Jadi catat jadwalnya dan luangkan waktumu untuk menyaksikan kisah selanjutnya dari Aquaman ini. Nah itulah beberapa informasi seputar film Aquaman and the Lost Kingdom. Apakah kalian tertarik untuk menonton film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak keringkelan video terbaru lainnya dengan cara men-subscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian. Agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa gini men-support yang sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.